Sampai jumpa di video selanjutnya Dia bermain melawan Prasdia 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 Jena bermain sementara di depan ada Fabio Marcos Dan dia akan sendiri Di dalam potensi Cukup berbahaya Marcos dan Nilo Venando Buat dia satu Betul betul, melewati pabinasi yang berubah-ubah Kayak, tetangannya masih sedikit di atas besar galam Ya, kita saksikan bagaimana satu bulan yang sangat matang Dan dipersebahkan Sulawaya, kecepatan itu berhasil Antara Fakir Marcos, Lian, dan Di Lopenanto Lian, cari gulang, cepat tadi, sebelum FND tadi Dan kali ini kembali, satu bulan, Fakir Marcos Masih ada nolongnya, Lian, Matalil Oh, cukup berkaya, menangani di Lopenanto Masih ada nolongnya, seperti yang ada berkirakan Betul, melewati pabinasi Nah, itu yang sebenarnya berawal dari Saya tadi sudah bilang, saya, Bu Pirmat Bahwa, Pitono, Sarja tidak perlu melakukan pelanggaran terhadap Matalil Karena masih begitu jauh dengan Gawang, melewati pabinasi Saya tadi sudah tulang, bahaya ternyata menjadi kenyataan, Bu Pirmat Menjadi nyanggul balasan berkursi daya yang ditahui Dan Di Lopenanto, dimulik dan 38 Bermat pertama, kita saksikan Skripin tadi Ya, ini keras sekali Dan Di Lopenanto Ya, pemain belakang Tersema juga tetap dengan dolar Dengan belakangnya Dan Di Lopenanto melakukan tembakan yang cukup keras ke Gawang Tersema Dan Di Lopenanto melakukan sementara di Lopenanto 1-0 pertama Dalam pertanyaan ini, mencetak oleh Pelanjang dari pesemak, Fabricio Pasang Merera, diberkirkan untuk 3 Sementara 3, diberkirkan 3, 8 Dan Di Lopenanto Yang melakukan seperti itu, ya, Bu Pirmat Lihat, ya, Perseba harus dimain pelang-pelang Memang selangkannya Ya, ini yang membuat teknik permainan Perseba yang terkesan lamban Ya, betul Dibiarkan oleh Arria Uwiteras Kali ini berbalik, Dan Di Lopenanto Pernando Tunggu berbayang Dan Di Lopenanto, di Lopenanto, di Lopenanto Setting yang baik sekali dari ini Ya, betul Arana Uwiteras Betul, ya, betul Pirmat Harus nanya cepat usia Pernando 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 Tim asal Jatimbung Ada Tiga pemain yang tidak tampil setang jauh Melewati Bagar petis yang dibangun Petrokinia, Bu Ya, langsung Kita saksikan mengingat talis patut Yang dilancarkan oleh Petrokinia Dapat kesulitan Karena Tidak ada pemain dari lini ke-2 ya Oh, sementara kita saksikan satu crossing tadi Adolfo Ya, beberapa kali, Bu Mereka kebus daerah pertahanan dari Persebaya Surabaya Serangan balik, cukup berbayang Dan Di Lopenanto Dan Di Lopenanto Dan Di Lopenanto Tidak ada pemain di Jauh-jauh Tidak ada pemain Pijauan Lua terakhir saya kira, Bu Karena sudah masuk ke 7 time Cepat dan mau Persebayaan Kita lihat Tidak akan pernah mau bertahan Oh, sementara saja puluhan tadi Lutin Raffiudin Oh Membuat arah bola Berubah Meninggalkan Sisi kanan gawangnya Kita saksikan Dan semuanya bisa dijalankan dengan baik Danilo Venado